Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Integral luas selesai. Sekarang kita masukin ke polum bangun ruang. Ini salah satu penggunaan integral tertentu juga. Dan konsep dasarnya kita pakai integral luas kemarin juga. Cuma luasnya yang dikutar. Baik, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Adalah setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat merumuskan integral tertentu untuk volume benda putar di daerah yang diputar terhadap sumbu koordinat dan menghitung hasilnya. Nah, gambaran volume benda putar yang bisa kamu lihat seperti apa. Coba perhatikan sebuah bola lampu. Itu kan dia ada volumenya ya. Nah, itu bisa dicari volumenya. Kalau dia bentuknya, kita sudah belajar nih tentang volume kerucu, volume kubus, volume tabung, dan sebagainya itu tertentu. Ada rumus tertentunya. Nah, kalau dia kurupanya sembarang, tapi kalau dia tabung dari persegi panjang yang kita gulung. Seperti itu ya. Kerucu itu segitiga yang kita putar. Seperti itu. Nah, di integral volume benda putar ini nanti kita bisa dapat untuk kurpa-kurpa tertentu yang bentuknya tidak tentu. Jadi, kurpanya itu tidak segitiga, tidak persegi panjang, dan sebagainya. Tidak juga berupa lingkaran. Seperti itu. Baik. Nah, suatu daerah. Perhatikan daerah yang penuh, arsirannya ini yang berputar ini yang penuh itu. Dia berputar, suatu daerah akan berputar mengelilingi suatu koordinat tertentu sejauh 360 derajat. Maka kita akan menghasilkan volume atau ruang benda putar. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi, untuk volume benda putar itu seperti ini. Kalau kurpa, kemarin kita mencari luas. Bentuknya segitiga. Seperti ini kan. Kalau dia diputar sejauh 360 derajat sumbu X, maka segitiga ini akan menjadi sebuah kerucut. Jadi, sebuah kerucut. Kalau bola setengah lingkaran ini kita putar, kita putar sejauh 360 derajat terhadap sumbu X, maka dia akan jadi bola. Nah, ini yang bentuknya. Ini kan dia segitiga sama setengah lingkaran dia berputar ya. Dia terhadap sumbu X-nya. Boleh enggak terhadap sumbu Y? Boleh. Boleh juga. Oke. Baik. Nah, dalam menentukan volume benda putar ini ada beberapa metode. Metode atau cara menentukan partisi yang diputar. Kenapa saya bilang partisi di sini? Partisi itu ini bagiannya. Nah, jadi asalnya itu kalau di sebuah daerah kita partisi, dia akan semakin mengecil, mendekati limit tertentu, membentuk segi empat ya. Persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang untuk daerahnya. Maka dia akan memenuhi volume benda ini. Nah, itu ada tiga metode. Metode pertama yaitu metode cakram. Yang kedua metode cincin. Dan yang ketiga itu metode kulit tabung. Nah, metode kulit tabung ini kita berkaitan nanti dengan sebuah tinggi. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang metode cakram. Gambaran sebagai metode cakram ini kita akan mencari luas daerah dulu, baru diputar mengelilingi suatu sumbu koordinat X atau Y. Dia padat. Kamu lihat, dia padat kan? Ini R, lihat daerah R. Ketika diputar, dia bayangkan sebuah timun ya, padat, diputar, dipotong-potong. Isinya ini partisi-partisi. Ini kalau dipartisi, kalau kita partisi potong-potong seperti ini, dia akan membentuk beberapa banyak tabung dari daerah X, dari A ke B. Seperti itu bayangannya. Next, saya lanjutkan lagi. Nah, bentuk cakram yang di samping, ini gambar yang di samping, ini daerah pertama. Jadi, ketika kita mau mencari polumen daerah-putar, buat sketsa grafik itu adalah tentukan dulu luas daerah, tentukan daerahnya dulu, bukan luasnya ya. Nanti diputar terhadap sumbu yang diminta, terhadap sumbu X atau Y. Seperti itu. Nah, untuk mencari ini, awal mulanya rumus itu, kalau kita partisi atau kita iris-iris seperti tadi, dia kan akan membentuk bentuk yang persegi panjang kan. Kalau persegi panjang itu diputar, itu adalah polumen tabung. Masih ingat rumus polumen tabung? Rumus polumen tabung itu kan VR kuadrat kali tinggi. Seperti itu ya, VR kuadrat kali tinggi rumusnya. Nah, kalau kita ambil satu bagian partisi ini, satu bagian partisi yang warna biru ini, kamu ambil, persep dasar polumenya ini ya. V, F, X kuadrat ini, V, X kuadrat R-nya jari-jarinya. Jari-jarinya ini diperoleh dari fungsi F, X. Seperti itu ya. Berarti V, R kuadrat R-nya sama dengan F, X. Berarti X kuadrat dikali si tingginya. Tinggi itu siapa? Delta X. Itulah si DX. Paham ya? Delta X itu adalah selisih dari atas sama bawahnya. Sebagai tinggi. Maka secara umum metode cakram ini, volumenya adalah V dari 0 sampai, ini dari 0 sampai batas tertentunya A, F, X kuadrat, D, X. Bentuk umumnya. Volumen benda putar metode cakram. Oke, dan ini secara gambar kamu dapat lihat di tampilan. Volumen benda putar mengelilingi sumbu X ketika kita dapati suatu fungsi Y sama dengan F, X, diputar terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah V integral dari A sampai B. Tadi kan fungsinya F, X kuadrat. F, X itu siapa? Y kuadrat. F, X itu sama dengan Y, Y kuadrat. Ini rumus umumnya. Jadi lihat nanti fungsinya. Fungsi apa? Jangan lupa dikuadratkan dulu, baru diintegralkan. Karena dari konsep partisi tadi mencari volume tabung. Sampai di sini paham? Amin. Faham. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ya. Jadi, volume benda putar terhadap sumbu Y ini juga berlaku hal yang sama. Nah, bedanya apa? Kalau tadi sumbu X, batasnya, batas bawah sama atasnya ini, kita lihat ya, batas bawah sama atasnya ini adalah, eh, batas integral terbitunya itu adalah tadi terhadap sumbu X. Nah, kalau dia volume benda putar mengeliling sumbu Y, yang jadi batasnya itu, yang jadi tingginya itu adalah terhadap siapa? Sumbu Y. Jadi nanti batasnya itu ada terhadap Y. Sama ya. Kalau kemarin kan luas, yang kita lihat luas yang dipakai batasnya terhadap sumbu X, berarti DX. Nah, ini volume benda putar dia terhadap Y, berputar terhadap Y, berarti DY. Berarti fungsinya fungsinya apa? X sama dengan dikuadratkan. Jadi nanti X kuadrat. X kuadrat itu adalah FY kuadrat. Seperti itu ya. Jadi dia rumusnya secara umum. Baik, kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau seandainya, kalau kita sudah belajar di luas, ada luas dibatasi oleh satu kurva. Ada yang dia dua kurva. Nah, konsepnya sama. Kalau kita ingin mencari volume benda putar yang dibatasi dua kurva, maka yang kita lakukan adalah selesaikan dulu kurva yang mana, kurang yang mana. Dan jangan lupa kurva tersebut diapa akan dikuadratkan. Nah, ilustrasi gambarnya ada di depan, di layar ya. Di sini kan yang paling, lihat diputar terhadap apa? Diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Berarti kamu lihat, yang paling jauh kurva dari sumbu X adalah Y sama dengan FX. Yang dekat terhadap sumbu X adalah Y sama dengan DX. Maka, kurvanya itu dikurang. Yang atas kurang, yang bawah. Berarti volumenya V dari A sama integral dari A sampai B. Fungsi siapa? Y sama dengan FX. Berarti FX kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan dulu, karena itu berkaitan dengan jari-jari tadi ya. FX kuadrat dikurang GX kuadrat. Setelah itu baru diintegralkan, baru tentukan kolumenya. Oke, itu dia kalau dibatasi oleh dua buah kurva. Baik. Nah, kalau terhadap sumbu Y bagaimana? Sama langkahnya. Nah, tapi yang kita ambil batasnya tadi adalah terhadap sumbu Y. Karena dia berputar di sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, dari sini kamu akan dapati V integral A sampai B. Nah, fungsinya adalah fungsi X satu kuadrat. X itu adalah GY di sini ya. Nah, dikurang X dua kuadrat terhadap siapa diputar? Terhadap sumbu Y. Berarti di Y. Itu dia rumus yang lainnya. Baik. Kita ambil ke contoh soal. Nah, hitunglah polum benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah satu. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan dua diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita ambil nih, batas-batas ya. Jadi, batas ini sangat menentukan daerahnya. Hati-hati. Sepertinya nanti kurvanya sama dilihat. Ternyata batas yang sumbu X, sumbu Y ini berbeda. Hati-hati. Ini yang perlu kamu lihat. Garis X sama dengan dua. Jadi, perlu apa di sini? Sekesah dulu. Jadi, ketika mau menyelesaikan gambar ini, yang perlu kamu lakukan adalah sekesah gambar. Sekesah gambarnya. Inilah grafik yang diminta. Apa itu? Dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah satu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan dua. Ini dia. Diputar 360 derajat di sumbu X. Ini sekesah gambarnya. Diputar 360 derajat sumbu X. Nah, kalau mau tahu dari mana langkahnya, tapi ini tidak perlu dalam pelaksanaan pengerjaan soal. Ini sudah tahu dari mana. Ini sebenarnya kan dia terdiri dari partisi-partisi tabung tadi ya, mendekati tabung. Inilah bentuk. Ini adalah jari-jari X kuadrat tambah satu. Tentukan ukurannya, bentuk partisinya itu terdiri dari beberapa partisi kan. Nah, kita ambil langsung baru kita terjemahkan kita tadi ke dalam bentuk rumus polum benda putarnya. Oke. Nah, sekarang. Ini soalnya, kalau kamu ingin mencari nilainya, polumnya tadi dari 0 sampai berapa? Dari 0 sampai 2, V fungsinya adalah X kuadrat tambah satu kuadrat. F X kuadrat. Ingat ya, F X kuadrat. Jadi, dikuadratkan dulu, baru diintegralkan. Jangan diintegralkan dulu, baru dikuadratkan. Nanti hasilnya salah. Karena tadi berkaitan dengan R kuadrat. Dasarnya adalah polum tabung rumusnya ya. Oke. Nah, diperoleh dari 0 sampai 2, V X pangkat 4 ditambah 2 X kuadrat tambah 1 DX. Nah, di sini yang sering terjadi. Jadi, rasanya sudah diintegralkan padahal belum. Masih dipecah kuadratnya. Oke. Nah, dari sini kamu integralkan. V-nya keluar ya. V kan koeficien. Jadi, keluarkan saja. Kita dapatkan X pangkat 4 itu adalah 1 per 5 X pangkat 5 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah X dari 0 sampai 2. Nah, ini integral tertentu. Tinggal substitusikan batas bawah sama batas atasnya. Maka, kamu akan peroleh nilainya. Kebetulan batas bawahnya 0 ya. Jadi, gampang. Tinggal substitusikan X sama dengan 2. Dapatlah 1 per 5 dari 32 ditambah 16 per 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 11 per 15 pi untuk kolumenya. Sampai di sini bisa? Bisa, Mem. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Contoh yang kedua. Hitunglah polum benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurpa Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 2 diputar. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi, kalau dikatakan sudah diputar mengelilingi sumbu Y, batas yang kita ambil adalah dari sumbu Y. Oke, itu dia. Nah, langkahnya tetap sama. Gambar daerahnya dulu supaya mudah kamu menentukan batas-batasnya. Nah, ini adalah sketsa grafiknya. Apa itu? Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y. Katanya tadi di batas sumbu Y. Tidak ada kata batas sumbu X. Hati-hati ya. Kalau di batas sumbu X beda lagi nanti gambarnya. Oke. Nah, di batasi sumbu Y. Kemudian garis X, Y sama dengan 2. Ini yang biru ini. Garis Y sama dengan 2. Inilah sketsa gambar yang diputar terhadap sumbu Y. Berarti kalau secara gambar, kamu gambar itu seperti kerucut tapi tidak kerucut juga ya. Karena dia melengkung garis pinggirnya. Oke. Nah, setelah itu untuk tahu dari mananya ya. Kita buat partisi. Oke. Ini langkahnya ya. Tapi kalau mau langsung juga boleh kalau sudah paham. Tentukan ukuran bentuk partisinya. Batasannya ini kan berarti bentuk tabung. Oke. Maka kita akan dapati ini partisi-partisi nilai yang kita jumlahkan. Makanya dia di sum integral. Ya, dijumlahkan. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati volume-nya itu dari 0 sampai 2. V ingat fungsinya adalah Y. Tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan siapa? Akar Y. Gitu ya. Nah, fungsi jangan lupa dikuadratkan. Setelah dikuadratkan akar Y kuadrat hasilnya adalah siapa? Y. Seperti itu ya. Berarti V integral siapa? Setelah dikuadratkan Y tadi setengah Y kuadrat. Setelah dikuadratkan akar Y tadi adalah Y. Maka hasil integralnya adalah setengah Y kuadrat. Batas dari 0 sampai 2 terhadap Y. Jadi ya 0 sampai 2. Maka kita dapati volumenya sama dengan 2 V. Sampai di sini paham? Berputar terhadap sumbu X, sumbu Y? Ma'am. Ya, Sifah? Saya masih bingung mau buat partisinya itu gimana, M. Oke. Tadi saya bilang itu partisi. Yang ini kan saya tidak bahas yang warna putih. Kenapa? Karena itu adalah bagian cara. Kenapa kok dibentuk ke dalam integral V R kuadrat? Kenapa fungsinya menjadi X kuadrat? Partisi itu adalah gambaran bagi kamu. Saya balikkan ya. Gambaran bagi kamu bahwa ketika mencari volume nih, volume yang ini nih. Ini kan kalau diarsil seperti ini ya isinya ya. Penuh ya. Yang seperti kerucut. Sifah. Oke. Nah, ini kenapa kok rumusnya menjadi 0 sampai 2 V X kuadrat di Y. Kenapa 0 sampai 2? Nah, konsep dasarnya. Kenapa ini dikuadratkan? Konsep dasarnya itu ketika kamu mempartisi, kamu ambil sedikit, seperti ini ya. Kamu ambil sedikit. Ternyata bentuknya ini, ini kan makin kecil makin membentuk seperti tinggi kan? Jadi seperti tabung. Ya, kayaknya di sini ekipalen dengan rumus tabung. Volume-nya itu adalah jumlah dari kumpulan-kumpulan tabung ini sampai dari 0 sampai 2. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kamu menyelesaikan soal, kamu paham kenapa kok ini? Ditanya. Paham. Tapi kalau untuk hanya menyelesaikan soal, cukup ini rumusnya tadi. Sifah. Jadi nggak dibuat partisi juga nggak apa-apa. Oh, saya tahu ini dari 0 sampai 2 batas. Sumbu Y. Cari volumenya langsung ke Y kuadrat. Tetapi ketika kamu ditanya, dari mana? Kenapa Y kuadrat? Karena dia adalah kumpulan dari tabung-tabung. Rumus tabung kan PR kuadrat T. Gitu ya. T-nya itu adalah delta Y-nya ini. T. Kan dia dari yang tinggi atas, posisi atas, dikurang posisi bawah. Seperti itu sih, Pak. Jadi ketika kamu ingin mengerjakan soal, langsung saja. Volumen dari 0 sampai 2. Fungsinya apa? Ini metode cakram kan tidak terpegaruh sama, karena dia padat ya. Fungsinya apa? Dikalipi DY. Dikuadratkan fungsinya. Fungsi itu sebagai jari-jari. Paham sih, Pak? Oh, paham, Mem. Oke. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang kedua tadi ada metode cincin. Metode cincin ini, bayangkan cincin ya, ringnya. Dia kan ada ketika mencari suatu luas itu, dia ada lubang ya. Lubang. Ada lubang. Nanti ada juga nanti kulit tabung. Kita bedakan yang mana itu cincin sama kulit tabung. Tapi mirip dia nanti. Oke. Nih, kalau kamu lihat potongan bawang bomba itu kan ada selah-selahnya yang tidak padat. Kalau cakram tadi kan padat isinya. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia gambaran untuk yang metode cincin. Menghitung polumenya itu ketika kamu ada satu daerah tertentu kan. Dicarilah polumen benda putar dengan menggunakan metode cincin. Maka kita akan dapati bahwa dia tidak penuh R-nya. Tabungnya tadi tidak padat tengahnya. Berarti kan harus dikurangi yang kulit luarnya, polumen yang di luarnya, kurpa luarnya sama yang di dalamnya. Seperti itu. Oke. Ini gambaran yang dia metode cincin. Baik. Langkahnya, nih, saya ambil ke contoh saja. Biar jangan bingung. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Kita cari daerahnya daerah mana. Hitunglah polumen benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurpa Y sama dengan X kuadrat. Dan garis Y sama dengan X diputar mengelilingi X sejauh 360 derajat. Oke. Ini kan ada batas X kuadrat, Y kuadrat. Berarti kita gambar kurva dulu. Nah, perhatikan gambar kurva yang terjadi. Nah, kamu bayangkan kurva yang luas daerah yang warna biru, yang diarsir warna biru ini ketika diputar. Pasti di sini tengahnya pasti diputar terhadap apa nih? Sumbu X. Dia putar terhadap sumu X. Dia kan akan berputar gini kan. Kalau tadi, kalau dia penuh, ini dalam-dalamnya ini padat kan. Nah, kalau di metode cincin, ketika ini diputar, pasti tengahnya di sini akan berlubang. Pasong. Oke. Yang terisi adalah sejauh yang bentuk seperti daun ini ya, berputar. Bisa dibayangkan? Bisa ya? Oke. Nah, di sini nanti diputar itulah yang namanya metode cincin. Maka kita akan mengurangi, nanti ini ada R1 dikurang R2. Artinya apa? Seperti dibatasi dua kurva kan. X kuadrat dikurang. Yang paling atas apa nih? 2X sama Y kuadrat dikurangi. Maka secara umum, kamu bisa dapati, kamu bisa dapati ini gambarnya. Kan dia seperti cincin ya. Partisinya itu seperti cincin. Tapi ini penuh. Penuh. Gambarnya nanti penuh. Dari atas sampai bawah. Seperti apa ya? Seperti tudung saji yang dia lengkung atau kopi apa? Caping ya. Yang dia ini kan tengah-tengahnya berlubang tapi dalamnya ada. Sebenarnya padat. Oke. Baik. Nah, inilah yang kita cari. Maka volumenya itu adalah fungsi yang pertama. Tadi ingat aja. Jadi kata kuncinya gini aja. Ingat aja, batas daerah yang pertama dikurangi, fungsi yang pertama dikurangi yang kedua. Itu dia. Oke. Nah, kita akan dapati rumusnya sama. V batas A sampai B. Tadi batasnya 0 sampai 2. Fungsinya F X kuadrat tambah Y kuadrat. Fungsi yang ini kan adalah, fungsi yang pertama F X satunya adalah 2X. 2X kuadrat. Maka dapat di sini 4X kuadrat kurang X pangkat 4. Karena fungsi yang kedua adalah X kuadrat. Di pangkat 2 kan jadi X pangkat 4. Bisa ya? Bisa? Bisa. Insya Allah ya. Maka volumenya adalah, setelah dapat ini, kamu integralkan. Dapatlah 4 per 3 X pangkat 3 dikurang 1 per 5 X pangkat 5 dari 0 sampai 2. Maka volumenya adalah 32 per 3 setelah disubstitusi ya. Setelah diintegralkan, substitusi batas. Hasilnya adalah 64 per 15 V. Bisa ya? Itulah volume kalau dia metodenya adalah metode cincin. Itu dia. Mem, saya masih bingung Mem itu nentuin batasnya. Kok bisa batasnya itu 2 dan 4? 0, 2, 0, sampai 2. 0, sampai 2. Yang itu Mem yang di grafik. Yang mana? Itu kan batasnya 2, 4. Oh, iya, 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 oke. Nah, tadi kan dibatasi oleh garis X sama dengan 2 kan? Iya. X sama dengan 2 ini kan? Iya, Mem. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan berapa? 4 kan? Oh, berarti udah ditentuin di soal dulu ya, Mem? X sama dengan X atau Y-nya. Batas tadi di soal adalah Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2, X, X sama dengan 2. Sumbu X. Jadi perhatikan batas dari soal. Jadi perhatikan soal yang benar. Nah, kenapa kok diambil dari 0 sampai 2? Karena dia mau diminta berputar terhadap sumbu X, gitu ya. Kan diputar terhadap sumbu X. Berarti kita ambil batasan dari 0 sampai 2. Seperti itu. Sudah? Bisa ya? Oke, Ecah, kita lanjut. Lanjut ya? Lanjut, Mem. Oke, jadi yang ini, yang putih ini, saya tampilkan. Ini dari mana? Ini adalah konsep dasar kenapa rumus ini muncul. Seperti itu. Tapi kalau mau kerjakan juga nggak apa-apa. Langsung kemari aja. Jadi intinya adalah lihat kurvanya. Tentukan skesanya putar terhadap siapa. Dari situ kamu dapat, oh ini skesanya. Metodenya adalah cincin. Berarti ada pengurangan kurva atas kurang kurva bawah. Batas terhadap sumbu X. Dari 0 sampai mana nih sumbu X-nya? Sampai 2 saja yang diminta. Itu ya. Baru dicari nilainya. Rumusnya adalah ingat fungsi dikuadratkan. Jadi kalau metode cuci fungsi atas kuadrat, dikurang fungsi bawah kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan polum bedah punter, dianalotikan seperti benda yang di atas. Oke, polum roti yang di samping. Berarti dia tengahnya berlubang. Kalau yang tadi kan kita lihat bentuknya itu kurvanya ini ya. Kalau di sini nanti akan ada padat dia, letak nilainya. Oke, bedanya dengan metode cincin. Tapi mirip sih. Gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Latasnya sama nih. Gambarannya seperti ini kalau di kulit tabung. Jadi ketika volume-nya tadi itu, salah satu bagian partisinya tadi itu berisi lagi. Berisi lagi yang dia bentuknya padat seperti ini. Jadi terisi bentuknya. Makanya nanti ada dikalikan X. Dikalikan X. Dan dia, kalau kamu gampangnya gini loh. Kalau di dalam kurva, kalau tadi kan kita hanya di satu kuadran kan. Ya. Tadi kita hanya satu kuadran cari volumenya. Seperti itu kan. Nah, di kulit tabung ini nanti kamu bisa jadi kemungkinan dia berada di dua kuadran yang berputar. Makanya dia harus dikalikan 2P di sini. Kan dia 2P. Karena dia dikalikan oleh 2 daerah. Jadi bedanya sama yang tadi kulit. Kalau sama yang cincin tadi kan hanya satu daerah saja. Jadi kita tidak dikalikan 2 lagi. Paham ya? Oke. Ini gambarannya kalau untuk kulit tabung. Baik. Metode kulit tabung ini bisa kita lihat. Ini gambarnya sama konsepnya. Kalau di dalam daerah kita sketsa gambar. Ketika di sketsa gambar, maka di sini ada daerah yang dia tengah-tengahnya itu benar-benar seperti tabung bulat. Jadi ini padat. Oke. Dan daerahnya biasanya dia timbal balik. Ruas kanan, kiri. Kalau yang tadi kan hanya sebelah ya. Diputar. Kalau di sini dia 2 kali. 2 kali. Atau nanti bisa nanti kurva 1, kuadran 1 sama kuadran 3. Dia kan kalau berputar kan jadi 2. Makanya dikalikan 2. Maka kalau untuk metode kulit tabung ini, volumenya jangan lupa. Artinya dia ada 2 daerah yang simetris yang berputar. Oke. Di kulit tabung. Maka kita akan dapati rumusan umumnya itu adalah 2P. Batas dari A sampai B. Ini tergantung dia berputar terhadap siapa. Xydx. Xydx. Berarti dalam volumen itu ada volumen lagi. 2P integral A sampai B. Xfxdxd. Xfxdxd. Ini sebagai dia tadi kalau kita lihat panjang kali lebar kali tinggi ya. Tengah-tengah yang sebelum berputarnya itu. Oke. Baik. Kalau dia terhadap sumbu Y akan sama, identik. Tinggal lihat nih. Tinggal cari batasnya. Dan fungsinya adalah X sama dengan Fy. Seperti itu. Oke. Saya sama ya. Nanti insya Allah kita dalami lagi. Baik. Rumusnya ingat dikali 2P. Karena dia ada 2 daerah yang diputar di situ. Kita lanjutkan. Kalau dia ada 2 kurva batas, maka tetap sama. Rumusnya dikurang ya. Tetap dikurangkan terhadap fungsi tersebut. Baik. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume benda putar yang terjadi. Jika daerah yang dibatasi kurva X kuadrat garis X sama dengan 2. Sumbu X berputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Bayangkan gambar X kuadrat. X kuadrat itu kan dia kiri kanan dapat ya. Kuadrat 1 dan 2 ya. Nah dibatasi garis X sama dengan 2 diputar sumbu X mengelilingi Y. Sumbu Y sejauh 360 derajat. Maka ini gambaran umumnya ya. Gambar umumnya. Diputar mengelilingi sumbu Y. Berarti batas dari 0 sampai 2. Oke. Rupanya X kuadrat. Lanjut. Kita gambar. Maka kita akan dapati rumusannya, gambarannya seperti ini. Ini putarannya. Kan ketika diputar dia akan berputar di dua daerah ya. Maka volumenya adalah 2V dari 0 sampai 2. Tadi batasnya karena dibatasi X sama dengan 2 ya. Batas ya. 2V di 0 sampai 2 X kuadrat. X kuadratnya di apa ya? Diintegralkan. Maka dapatlah dia 1 per 4 X bangat 4 dari 0 sampai 2. Maka kita akan dapati volumenya adalah berapa? 8. 8V. Dia seperti sumur yang tengahnya berubang hasil integralnya. Oke. Bisa. Nah kalau metode cincin ini enggak akan padat. Kalau dia metode kulit tabung. Tadi kan ini ada padat kan? Kiri kanannya padat ya. Di sini dalamnya juga padat. Kalau dia metode cincin. Yang di sini kosong nih. Jadi dia seperti kerucut ya. Kerucut yang berputar. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Baik. Kalau yang itu mau dibuat di metode cincin boleh. Tapi enggak semuanya bisa. Tergantung. Tergantung ke konsep kehoalnya. Dan di metode cincin tidak ada tadi apa? Tidak ada 2 kali V. Maka dia boleh V. Nah tapi hati-hati. Ini nih hati-hati. Kalau metode cincin dia akan membatasi di garisnya Y sama dengan 4. Oke. Dia dibatasi di Y sama dengan 4-nya. Dikurang Y. Fungsi kurva Y-nya tadi. Supaya 4 itu dari mana? Dari 2. 2 kalau dia dibatasi di sini kan berarti dalam arti dalamnya ini dipakai. Ini batas ada satu kurva lain dari soal tadi. Tadi kan soalnya metode tabung tidak ada Y sama dengan 4 kan? Tapi kalau dia dibuat, dia akan senilai nilainya dengan ketika dengan metode cincin Y-nya sama dengan 4. Ini sebagai tambahan saja. Tambahan saja kalau dia diputar terhadap sumbu X. Maka V-nya, V dari 0 sampai 4. 4 dikurang Y. Ini dikuadratkan. Diintegralkan. Hasilnya sama dengan 16 dikurang 8 V. Hasilnya 8 V. Oke. Selesai ya. Kepanjangan kita ya hari ini ya insyaAllah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Modul diskologi sudah saya upload. InsyaAllah membantu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.